Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin amma ba'du Teman-teman yang dirahmati Allah SWT Alhamdulillah pada hari ini kita masih senantiasa diberikan Hikmat sehatnya oleh Allah SWT Dan mudah-mudahan kita berdoa kepada teman-teman kita yang kurang sehat Atau mungkin orang tua kalian yang kurang sehat Atau mungkin guru-guru kita yang kurang sehat Semoga Allah SWT mengangkat penyakitnya Sehingga dapat beraktifitas seperti sediakalah Seperti normalnya atau biasa Baik teman-teman, Rahmatullah SWT Adapun pada hari ini kita akan melanjutkan materi pertemuan sebelumnya Namun sebelum itu seperti biasa kita buka terlebih dahulu Pertemuan kita pada pagi hari ini dengan membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Baik teman-teman yang dirahmati Allah Silahkan dibuka buku paketnya Kita buka di halaman ke-88 Ya, disini Kemarin kita atau kakak sudah menyampaikan Di bagian kepribadian Abu Bakar Khalifah Abu Bakar As-Siddi Kemudian pada hari ini insya Allah Kita akan melanjutkan perjuangan Khalifah Abu Bakar As-Siddi Silahkan dibuka bukunya sambil disimak materi yang kakak sampaikan Seperti itu Khalifah Abu Bakar As-Siddi merupakan Khalifah yang pertama Setelah wafatnya Rasulullah SAW Jadi menggantikan kepemimpinan Karena ketika itu setelah Rasulullah wafat Maka kepemimpinan ini kosong Dan tentunya Kaum muslimin perlu adanya pemimpin ketika itu Oleh karenanya Khalifah Abu Bakar ini naik Menjadi seorang khalifah Jadi pemimpin Untuk kaum muslim ketika itu Setelah Rasulullah Adapun Khalifah Abu Bakar ini Menjabat Selama dua tahun Tiga bulan kurang lebih Kemudian meskipun beliau tidak lama Dalam Menjabat sebagai pemimpin atau khalifah Kaum muslimin Namun banyak sekali jasa beliau Yang beliau upayakan Sehingga tentunya untuk mempertahankan persatuan agama Islam Dari adanya ancaman perpecahan ketika itu Ada pun hal-hal yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar as-Siddiq Bersama tim Bersama sahabat Bersama kaum muslimin Yang pertama yaitu menyadarkan kaum murtad dan nabi palsu Jadi seperti ini teman-teman Setelah wafatnya Rasulullah s.a.w Allah s.a.w Mubarakat Ternyata Banyak orang Yang menyatakan keluar dari agama Islam Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang imannya masih lemah Masih kecukutan Jadi mereka Setelah Rasulullah wafat Mereka menganggap bahwasannya Rasulullah telah tiada Berarti agama Islam telah tiada Sehingga banyak dari mereka yang murtad atau keluar agama Islam Oleh karenanya ini merupakan sebuah kesalahan Sehingga Khalifah Abu Bakar as-Siddiq perlu Perlu memberikan pengetahuan kepada orang-orang yang murtad Kemudian meluruskan kembali kepada orang-orang yang murtad Atau keluar dari agama Islam Tidak sedikit dari mereka yang meninggalkan sholat Kemudian tidak mau membayar zakat lagi Bahkan Tidak mau menunaikan ibadah haji Walaupun mereka mampu Oleh karenanya Disinilah Khalifah Abu Bakar as-Siddiq Bertindak Bersama para sahabat dan kaum muslimin Untuk mencegah Terutama mereka yang berupaya menyatakan diri Sebagai nabi palsu Maupun mereka yang murtad Jadi diingatkan kembali Ada pun nabi-nabi palsu Ketika itu yang pertama yaitu Disini kalian lihat Ada Musailam al-Kazab Dari Bani Hanifah Di Yamamah Kemudian yang kedua yaitu Sajjah Tamimiah Dari Bani Tamim Ada pun yang C Yaitu Tulaihah bin Khwailid Dari Bani As'ad Dan yang ketiga yaitu Yang keempat maaf Aswad al-Ansi Dari Yaman Jadi mereka ini kaum murtad Atau juga Disini mereka menyadari Atau mengaku-ngaku Dirinya sebagai nabi Sebenarnya mereka ini adalah nabi palsu Karena nabi Akhir zaman Nabi terakhir Yaitu hanya nabi Muhammad SAW Oleh karenanya Khalifah Abu Bakar ini Membentuk Sebelas pasukan Yang dipimpin oleh setiap Panglima Teman-teman bisa lihat Disini ada Khalid bin Walid Ada Ikrimah Sampai di bagian K Yaitu Turaifah bin Hajiz Yang mana mereka ini Difokuskan Terutama bagi mereka Orang-orang yang bermurtad Kemudian Bagi mereka yang Mengaku dirinya Seorang nabi Maka Semuanya Didatangi Oleh pasukan-pasukan ini Ya Dengan apa? Dengan memberikan catatan Bahwasannya Apakah mereka masih menerima Ajaran agama Islam? Apabila mereka menerima Maka tidak akan terjadi peperangan Atau pertumpahan darah Dan lain sebagainya Namun apabila mereka Menolaknya Maka atau membangkang Mereka membangkang Atau menolak Maka mereka akan berhadapan Dengan pasukan agama Islam Ketika itu Ya Seperti itu Sehingga Tentu Tujuan dari Khalifah Abu Bakar Asid Ini Tidak Mengharapkan Adanya Perpecahan Atau peperangan Namun Peperangan dilakukan Apabila Dari kaum Terutama dari Kaum Murtad Maupun mereka Dari orang-orang Yang mengaku dirinya Sebagai nabi Palsu Maka Ketika mereka Membangkang Atau menolak Ajaran agama Islam Yang sebenarnya Maka disinilah Terjadinya Peperangan Seperti itu Dan Khalifah Abu Bakar Juga berpesan Senantiasa berpesan Kepada Panglima Maupun kepada pasukannya Agar mengajak Disini mengajak Bukan memerangi Jadi mengajak Terlebih dahulu Kaum yang Murtad Agar kembali Kepada agama Islam Sehingga Patuh Atau Mengikuti Dapat mengikuti Seluruh ajaran Agama Islam Yang telah dibawa Oleh Nabi Atau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Itu yang pertama Jadi Menyadarkan kaum Murtad Dan memberantas Atau menyadarkan juga Bagi mereka Yang mengaku-ngaku Dirinya sebagai Nabi Palsu Ada pun yang kedua Yaitu menyadarkan Orang yang tidak Membayar zakat Jadi disini Setelah Wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ternyata Ada beberapa Masalah lain Yaitu salah satunya Ada Orang-orang yang Tidak mau Membayar zakat Tentu Mengeluarkan zakat Adalah Merupakan Sebuah kewajiban Bagi kalian Bagi kita Bagi orang tua kalian Bagi semua Kaum muslimin Ya Seperti itu Karena Harta Zakat itu Tentu Yang dikumpulkan itu Akan dibagikan Atau diserahkan Bagi mereka-mereka Yang mustahik Orang-orang yang berhak Menerimanya Ada fakir Ada miskin Dan lain sebagainya Ya Oleh karenanya Ketika Atau setelah Wafatnya Rasulullah Ternyata Banyak Orang yang Enggan Dia akan meninggalkan Salat Kemudian Dia akan meninggalkan Puasa Meninggalkan Haji Dan lain sebagainya Ya Oleh karenanya Adanya zakat ini Tentu Untuk Mensejahterakan Seluruh manusia Terutama Kaum muslimin Ya Karena Dengan adanya zakat ini Tentu Bagi mereka Harta-harta yang Berkecukupan Maka Disisihkan sedikitnya Untuk Orang-orang yang Membutuhkan Agar Kesejahteraan itu Merata Bagi Semua pihak Bagi Semua golongan Bagi Seluruh Kaum muslimin Itu Adalah Masalah yang kedua Yaitu Menyadarkan orang-orang Yang tidak Mau membayar zakat Ya Tentu Hal ini Bertujuan Untuk Mensejahterakan Mensejahterakan Seperti itu Ada pun Bagian yang ketiga Yaitu Memperluas Wilayah Kekuasaan Agama Islam Jadi Setelah Terkondisikannya Setelah Berhasilnya Menghadapi Para Nabi Palsu Kaum Murtad Kemudian Orang-orang yang Tidak Membayar zakat Maka Langkah selanjutnya Dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar Al-Siddiq Yaitu Memperluas Wilayah Kekuasaan Agama Islam Tentu Tujuannya Yaitu Untuk Menyiarkan Atau Menginformasikan Agama Islam Keseluruh Wilayah Baik Di Jazira Arab Maupun Di luar itu Ya Keluar Dari Jazira Arab Serta Tujuannya Untuk Melindungi Kaum Muslimin Dari Kekuatan Yang dapat Mengancam Sewaktu-waktu Yaitu Menjaga Keamanan Mereka Karena Ketika Semakin Besar Tentu Semakin Besar Kaum Muslimin Semakin Besar Wilayah Kekuasaan Kaum Muslimin Maka Insyaallah Keamanan Akan Semakin Tampak Jadi Tidak Khawatir Lagi Ketika Pergi Dari Satu Tempat Yang lain Seperti Itu Teman-teman Rahmatullah Subhanahu Wata'ala Adapun Ketika itu Ada dua Kerajaan Besar Yaitu Kerajaan Persia Dan Kerajaan Romawi Timur Adapun Khalifah Abu Bakar Ini Pernah Mengirim Pasukan Yang Mana Di Bawah Komando Usama Bin Zaid Ke Syiria Dan Alhamdulillah Syiria Dapat Ditundukan Kemudian Khalifah Abu Bakar Ini Juga Mengirim Di Bawah Komando Pasukan Di Bawah Komando Yaitu Musa Nabil Harithah Yang Mana Berhasil Menguasai Atau Merebutkan Kota Ubullah Di Pantai Teluk Persia Seperti Itu Jadi Kekuasaan Islam Semakin Meluas Apalagi Nanti Ketika Khalifah Setelahnya Itu Kekuasaan Agama Islam Semakin Semakin Luas Yaitu Di Masa Khalifah Umar Ibn Khattab Baik Teman-teman Ada Terakhir Yaitu Mengumpulkan Musaf Al-Quran Tentu Di Masa Rasulullah Sallallahu Al-Quran Belum Dikumpulkan Al-Quran Ini Masih Bacaan Saja Dan Hafalan Namun Karena Kekhawatiran Karena Adanya Banyaknya Wafatnya Atau Meninggalnya Orang-orang Para Penghafal Al-Quran Ketika itu Oleh Karenanya Khalifah Tentu Merasa Khawatir Ditakutkan Para Penghafal Al-Quran Wafat Kemudian Al-Quran Ini Tidak Ada Penerusnya Oleh Karenanya Beliau Berinisiatif Dan Beliau Setuju Atas Masukan Dari Umar Ibn Khattab Yang Mana Agar Membukukan Al-Quran Atau Mengumpulkan Al-Quran Ya Masih Mengumpulkan Al-Quran Dari Lembaran-lembaran Yang Pernah Ditulis Oleh Karenanya Lembaran-lembaran Itu Dikumpulkan Dari Seluruh Sahabat Ya Sehingga Terkumpulah Terkumpulah Di dalam Satu Tempat Kemudian Bisa Kita Lihat Mungkin Sekarang Adanya Al-Quran Nah Itu Salah Satu Bentuk Usaha Yang Dilukan Khalifah Abu Bakar Asiddi Ketika Itu Namun Berbeda Ketika Itu Para Sahabat Itu Masih Menulis Berupa Bukan Berupa Kertas Seperti Sekarang Ya Tetapi Masih Di atas Kulit Di atas Kayu Di atas Pelopah Kurma Ya Di atas Panah Ya Dan lain Sebagainya Ya Sehingga Beliau Berinisiatif Dan setuju Atas Usulan Umar Bin Khattab Untuk Mengumpulkan Al-Quran Agar Terjaga Agar Senantiasa Diteruskan Oleh seluruh Keturunannya Hingga Kita Sekarang Ya Seperti Itu Karena Kenapa Karena Ketika itu Pernah Terjadi Perang Yamamah Yang Mana Di Perang Yamamah Ini Hampir Menewaskan 70 Orang Penghafal Al-Quran Tentu Ini Merupakan Kekhawatiran Karena Al-Quran Harus Dan Mesti Dijaga Hingga Hingga Akhir Hayat Hingga Akhir Kehidupan Seperti Itu Sehingga Khalifah Abu Bakar Ini Menunjuk Zaid Bin Sabit Yang Mana Beliau Adalah Orang Kepercayaan Rasulullah Di setiap Wahyu Yang Turun Dan Alhamdulillah Setelah Kurang Lebih Satu Tahun Zaid Bin Sabit Tentu Dibantu Oleh Seluruh Tim Dan Para Sahabat Akhirnya Berhasil Untuk Mengumpulkan Al-Quran Dari Lembaran Ayat Al-Quran Yang Dari Bermacam Macam Baik Dari Kayu Pelepak Kurma Dari Tanah Yang Keras Dan Sebagainya Sehingga Setelah Terkumpul Ayat Ayat Al-Quran Itu Ditempatkan Dan Diserahkan Oleh Abu Bakar Kepada Hafsyah Hafsyah Binti Umar Jadi Anaknya Umar Bin Khattab Dititipkan Disitu Agar Disimpan Dengan Sebaik-baiknya Oleh Karenanya Disinilah Nanti Di Masa Khalifah Usman Bin Affan Maka Al-Quran Ini Dibukukan Atau Dibentuk Seperti Kurang lebih Seperti Kita Yang Sekarang Kita Lihat Mushaf Mushaf Al-Quran Seperti Itu Tentu Ini Merupakan Perjuangan Para Sahabat Yang Tentu Bertujuan Untuk Menjaga Al-Quran Menjaga Kemurnian Menjaga Tentu Dari Kehilangan Al-Quran Karena Apabila Hanya Dihafal Tentu Sewaktu-waktu Bisa Jadi Peram Hafal Ini Gugur Atau Wafat Dan Sebagainya Oleh Karenanya Inilah Langkah Usaha Yang Dilakukan Oleh Khalifah Abu Bakar Sitiq Di Masa Pemerintahannya Walaupun Hanya Dua Tahun Tiga Bulan Namun Banyak Jasa Yang Telah Beliau Lakukan Sehingga Tentunya Kita Bersyukur Bersyukur Kepada Allah Dan Rasulnya Serta Kepada Para Sahabatnya Atas Usaha Dan Upaya Yang Mereka Lakukan Baik Teman-teman Rahmatullah Subhanallah Kaka Rasa Cukup Pertemuan Kita Sampai Disini Kurang Lebihnya Kakam Maaf Apabila Ada Kata-kata Yang Salah Kita Tutup Dengan Baca Ayat Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Bersyukur